Oke, kalau tadi kita sudah membahas navigasi, menurut guideline material desain, sekarang kita lihat tentang warna dan tipografi. Kenapa ini penting untuk diperhatikan? Supaya aplikasi kita punya ciri khas tersendiri. Mengingat aplikasi di Android ini jumlahnya sudah banyak banget, sudah ratusan ribu sepertinya. Maka aplikasi kita harus punya sebuah ciri khas yang membedakan aplikasi kita dengan aplikasi yang lain. Jadi warna ini penting sekali biasanya untuk merepresentasikan brand kita. Sebagai contoh, warna apa saja dari brand-brand tersebut di aplikasi Androidnya. Tokopedia, misalkan, warnanya dominan hijau muda. Ovo, dominan warnanya adalah ungu. Blibli, warnanya biru muda. Bukalapak, warnanya merah. Twitter, warnanya biru muda juga, rada mirip sama Blibli kayaknya. Facebook, warnanya dominan biru tua. Kemudian Shopee, kalau tidak salah ini warnanya dominan merah. Lalu di sini juga dicontohkan ada sebuah bank namanya Commonwealth Bank. Mungkin teman-teman pernah lihat bank ini di kota masing-masing. Logonya itu adalah warna kuning. Mereka juga menggunakan brand warna kuning di lokasi mereka, di dindingnya di sini, baik di dalamnya, di interiornya. Nah, di aplikasi mereka, mereka juga menggunakan nuansa warna yang sama. Jadi pewarnaan ini penting banget untuk brand aplikasi kita. Nah, untuk material design, dia sudah punya warna default, yang seperti ini. Kebetulan sekali saya kok buka styles.sml ya. Warnanya ada tiga, warna ungu, ungu agak gelap lagi, dan warna apa ya ini. Sepertinya kayak cyan ya. Kalau saya coba jalankan aplikasi saya, maka nanti akan diberikan warna default. Jadi warna defaultnya itu ada berbagai macam. Ada istilahnya primary color, ada secondary color, dan variannya. Serta ada berbagai macam warna user interface yang lain. Ya, misalkan warna untuk background, warna untuk permukaan, warna untuk error, serta tipografi, dan iconografi. Ya, belum selesai. Sambil nunggu, kita coba lanjutkan dulu. Nah, ini adalah skema warna default dari material design. Ada primary, ini yang default di aplikasi. Ya, belum selesai ternyata, gradle saya. Ya, nanti kita lihat bareng ya. Ini warna primary, variannya agak gelap. Kemudian ada secondary, secondary-nya agak gelap. Ya, background, ini warna background. Oke, kayaknya sudah siap. Nah, seperti ini ya. Primary saya dimunculkan di bagian atas. Ini namanya action bar. Ya, warnanya sama dengan primary ya. Kemudian variannya itu ternyata dipakai di status bar di sini. Secondary-nya belum kelihatan, tapi secondary-nya itu biasanya akan terlihat kalau kita tambahkan button. Sebentar. Ya, button saya kalau tidak mau muncul ya. Oops. Oh, button saya ternyata menggunakan warna primary kayaknya ya. Aduh, jadi kebanyakan. Ya, dia pakai warna primary, tidak masalah. Ya, lalu warna background. Ini ya buat background. Warna surface itu dipakai untuk permukaan yang lebih tinggi dari background. Ya, contohnya adalah card. Ya, terus nomor tujuh ini adalah warna untuk error. Ya, biasanya memang error diasosiasikan dengan merah. Ya. Nah, untuk warna on, ini maksudnya adalah warna text yang diletakkan di atasnya, yang di belakangnya on. Jadi, kalau on primary itu maksudnya adalah warna text yang diletakkan di atasnya primary. Ya. On primary itu warnanya putih. On secondary, warnanya hitam. Ya, saya akan berikan contohnya langsung. Ini dari material I.O. lagi. Ya. Oke, sebentar. Hekok putih ya. Nah, ini dia. Oke, on mana dia. Nah, ini dia. Ya, jadi misalkan on primary itu warnanya putih, maka dia dipakai di sini. Ya, apapun yang digambarkan di atasnya primary itu dikasih warna putih. Ya, sementara itu untuk on secondary, ya, karena dia warnanya hitam, maka dia dipakai di atasnya warna sekunder, ya, di sini. Ini nomor dua. On error. Ya, on error itu apapun yang diletakkan di atasnya error, di render warnanya putih. Ya, makanya namanya diawali dengan on. Nah, kita akan lihat satu persatu lebih lanjut, ya. Maksudnya primary color tadi apa, secondary color itu apa. Nah, primary color itu adalah warna yang ditampilkan paling sering, ya, paling dominan pada aplikasi kita, ya, termasuk komponennya juga. Jadi, primary color ini dipakai untuk mencerminkan brand dari produk kita. Ya, contoh di samping ini sebuah aplikasi yang punya tiga varian warna primary. Ya, ada primary purple, purple variannya 500, 700, dan 200. Ya, bisa terlihat di sini, primary purple yang 500 dipakai di atas, 700 itu dipakai di status bar maupun di gambar beberapa gambarnya. Ya, lalu yang 200 itu dipakai sebagai untuk tombol FHB, ya, di sini. Nah, sementara itu untuk secondary color ini memberikan aksen, ya, dan membuat sebuah komponen user interface itu mencolok, ya, stand out kelihatan oleh penggunanya. Nah, secondary color ini opsional, biasanya dipakai untuk FHB, ya, terus kontrol seleksi, misalkan slider sama switch, lalu kalau kita highlight text, itu dia warnanya akan pakai secondary, ya, highlight-nya. Progress bar itu juga secondary, link serta headline juga pakai warna secondary. Nah, contohnya ini. Ya, jadi, ada aplikasi yang punya dua varian primary, purple 500 dan 700, sementara itu secondary-nya adalah till 200. Nah, secondary-nya itu dipakai di FHB. Ya, bisa terlihat di sini, FHB-nya sekarang jadi lebih mencolok, kalau dibandingkan dengan yang ini. Ya, ini karena warnanya agak mirip dengan primary, agak tidak kelihatan, ya, walaupun lebih terang sih. Ya, tapi kalau kita pakai secondary color, maka di sini FHB-nya jadi menonjol. Ya, kita memberitahu user, eh, ini lho ada FHB, ada action tertentu yang bisa dilakukan nanti kalau ngeklik tombol bulat ini, yang warnanya till. Nah, itu gunanya secondary color. Nah, untuk mencari kombinasi warna, kita bisa pakai beberapa tool di sini, ya. Ada material color tools, ini bawaannya dari material I.O. Ya, eh, nah ini ya, ada tools for picking colors, bisa dari sini juga sebetulnya, atau view in color tool. Ya, saya akan bukakan aja color tool-nya. Ya, jadi kita bisa pilih, sebentar ini saya tutup, nah ini dia. Untuk primary color itu pilihlah dari yang sebelah kiri, ya, mulai dari 50 sampai 900. Kemudian untuk secondary color itu biasanya dari yang A, ya. Dari A100 sampai A700. Ya, jadi, sebagai contoh, saya bisa membuat aplikasi yang punya primary color, misalnya saya ganti dengan warna ini. Ya, lalu secondary color-nya, saya pakai warna lain, misalkan biru. Ya, bisa seperti ini jadinya. Nah, nanti teman-teman bisa juga melihat efek dari kombinasi warna ini. Ya, jadi ini contohnya, contoh lain, diberi 6 contoh di sini, ya. Nah, kemudian untuk text on primary, kalau mau warna lain juga bisa diganti. Ya, seperti itu. Jadi, contohnya, saya bisa bikin text on primary-nya, misalkan hitam kok nggak kelihatan, ya. Saya ganti putih deh, seperti ini, misalnya. Ya, sementara itu text on secondary-nya hitam saya rasa kelihatan, sih. Tapi kalau mau benar-benar di-custom, bisa. Ya, cuman biasanya, ya, pakai warna yang wajar aja, lah, ya. Kalau bukan putih, ya. Hitam. Ya, ini palette yang disediakan oleh material design. Kalau nggak mau pakai ini, bisa juga di-custom. Ya, jadi contohnya, text-nya saya ingin benar-benar putih. Ya, jadi yang ini. Warna hexanya adalah FFFFF. Lalu, warna secondary, sorry, warna primary ini, saya mau yang agak gelap, ah, seperti ini. Ya, bisa juga. Ya, jadi, ini salah satu alat untuk membuat desain pewarnaan. Ya, dengan cepat. Nah, tool kedua, ada website namanya coolers.co. saya akan buka link-nya dulu, ya. Coolers.co disini. Oke, saya akan tutup semua dulu. Ya, misalnya, kepingin menggunakan palette warna, ya, yang trending inilah. Misalkan, yang ini, ya. Nah, ini nanti tinggal dikopas saja sih, sebetulnya. Ya, jadi, kalau teman-teman pengen, oke, primary color saya mau yang ini. Ya, tinggal di-klik, copy, terus kalau mau lihat hasilnya, bisa main-main dulu di material color tools yang tadi. Ya, lalu saya tes di sini, primary. Saya mau warna custom. Warnanya adalah ini. Nah, jadinya seperti ini. Ya, lalu dari palette yang sama, saya mau secondary-nya yang ini. Oke, copy. di-klik sekali, pindahlah ke secondary, lalu di-paste. Nah, jadinya begini. Ya, kemudian di sini ada juga tab accessibility untuk melihat apakah text-nya ini sebetulnya sudah oke, belum warnanya. Ya, jadi misalkan primary warna putihnya itu kelihatan, kalau warna hitam, ya jelas tidak kelihatan ya. Ini contohnya, primary saya abu-abu, latexnya kok warna hitam. Tidak kelihatan. Ya, primary yang light seperti ini, dan seterusnya. Ya, nah, kalau sudah selesai, terus diapakan, kita bisa copy ini. Misalkan saya pakai palette yang ya inilah misalnya ya, tinggal di-export saja. Ya, export ke Android. Ya, nanti kita akan diberikan colors.xml. Nah, colors.xml-nya ini boleh langsung dipakai untuk menggantikan colors.xml yang di sini. Ya, kalau ragu, ini dibuka saja. Ya, saya akan buka colors.xml-nya di editor text biasa ya, misalkan di Visual Studio Code. Ya, kemudian ini tinggal di salin. Ya, sudah dibuatkan semua, yang color-color tinggal di salin di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada perbedaan penamaan sih. Yang default oleh Android Studio sekarang adalah color primary, terus color primary dark, dan color accent. Sementara yang di-generatekan oleh material.io, tools yang tadi, namanya dibalik, primary color, primary light color, primary dark color, dan seterusnya. Ya, ini tidak masalah. Kalau mau, ini tinggal diganti saja. Di styles, itu ada item name, color primary, nah, ini tinggal diganti. Primary color. Yang ini berarti primary dark color. Color accent itu sekarang namanya adalah secondary color. Ya, kalau sudah bisa dilihat. Ya, sebetulnya di activity main bisa terlihat langsung sih. Ya, cuman ini kebetulan lagi gradle, jadi belum terlihat semuanya. Ya, saya akan skip videonya sampai gradle saya selesai. Oh, ternyata sudah mau selesai. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, maka sekarang saya punya nuansa seperti ini ya. Coba material, warnanya sama dengan yang saya spesifikan tadi ya. warnanya sama, status barnya juga sama, button-nya aja yang warnanya bukan aksen. Nah, kalau mau ya button-nya aja diganti warnanya. Warnanya saya ganti dengan aksen tadi, color aksen. Eh, sorry. Secondary color ya, namanya. ya, bisa seperti ini. Ya, jadi ini akan saya kembalikan dulu warnanya ke semula. Ya, menjadi warna default. Kemudian saya akan ganti aja stylenya. Ya, itu tadi kalau mau mengubah warna dari button-nya sendiri, bisa pakai background tint. tapi memang untuk guideline dari material desain sendiri, warna dari tombol itu memang menggunakan primary color. Ya, kalau mau pakai mau melihat secondary color-nya gimana, pakai FAB aja. Ya, jadi saya belum punya drawable, pinjem aja deh ini. nah, untuk FAB warnanya baru pakai secondary color. Ya, jadi seperti itu saya akan delete aja dua-duanya ya. Jadi sebetulnya untuk penamaan warna ini bebas. Biasanya memang kalau ngimpor dari hasilnya material.io tadi, tools-nya memang keluarnya seperti ini ya, primary color, primary light color, dan seterusnya. nah, nanti berbagai warna yang ada di colors.xml ini kita gunakan di styles.xml jadi style.xml ini memuat informasi warna, font, shape, dan seterusnya yang akan berpengaruh terhadap tema user interface app kita. Kita akan ubah seperti ini. tadi punya cukup banyak ya, di sini sudah ada color oke, saya pindah ke styles dulu, sudah ada color primary, sudah ada color primary dark, dan color accent. Kemudian tambahkan color primary variant, color background, dan color sendiri. Cuman yang color font kayaknya saya belum punya sih. belum punya, ini akan saya hapus ya, karena sudah tidak terpakai. Kalau di sini menambahkan warna baru untuk color font, ya, color fontnya sendiri, sebentar. Oh, karena saya pakai hitam sama putih dan hitam, saya misalkan akan tambahkan seperti ini ya, color name sama dengan on primary color, ini warnanya adalah ffff, eh, sorry, kog, ffff, ffff, harusnya putih. Lalu ada color name on secondary color, ini warnanya yang hitam, maka dia 0000000. Oh, sorry, ini sebetulnya sudah dibuatkan di primary text color dan secondary text color. Oke, tidak jadi. Sudah ada ternyata. Nah, di styles ini coba tambahkan color primary varian, tambahkan di sini deh, item name adalah color primary variant. Nah, untuk merefer ke warnanya, itu biasakan pakai add color seperti ini. Add color slash eh, color slash primary primary variantnya diisi apa ini? Color primary variant. Saya punya enggak ya? oke, color primary variannya ternyata enggak punya. Sebentar. Ya, tadi saya primary nya adalah warna ini. Nah, sayangnya saya pakai custom, jadi warna ini adalah 26 4 6 5 3 misalkan saya akan pakai variannya yang lebih terang sedikit. Ya, misalnya angka ini deh. Ya, angka ini lalu saya definisikan di sini. Color name adalah primary variant color. color. Waduh, salah pencet sebentar ya. Sama pagar sekian. Lalu di style saya akan tuliskan juga primary variant color. Oke, color accent sudah color accent dark sama eh, sorry, salah. Android color background item name sama dengan android titik android titik 2 color background kita gunakan add color slash eh warnanya apa tadi ya, sebentar. Warnanya adalah color background ya, saya tidak punya color background ternyata, ya di sini ternyata ada banyak sekali warna yang ditambahkan ya. Color background misalkan saya pakai warna abu-abu tapi yang nyaris putih saja deh, misalkan nah, misalnya ini deh, ya misalkan ini saya tambahkan dulu ke color ya lalu di sini harusnya keluar sekarang background color nya dan terakhir ada color font color font nya saya pakai ini aja primary text color item name sama dengan color lalu ini add color slash primary text color ya mestinya perubahannya bisa perubahannya tidak terlalu terlihat di sini baru kalau kita dijalankan nanti bisa terlihat warna background saya agak abu-abu sekarang kemudian text on primary nya itu warna hitam ya betul ya primary text color oh sorry ini primary text color nya diganti warna putih ya oh ya tadi bener ya tadi kadang saya pakai warna yang gelap kan dari sini datang ya tadi kan saya pakai warna ini sama material tool diganti otomatis ya ya jadi primary oh primary saya putih seharusnya ya untungnya hello world saya tulisannya warnanya hitam ya jadi coba materialnya ini tetap warnanya putih lalu hello world warnanya tetap hitam nah sekarang kita lihat bagian tipografi ya setidaknya sebuah aplikasi itu butuh dua jenis typeface yaitu untuk judul yaitu heading atau untuk isi ya body-nya disarankan untuk pakai google font karena ini gratis dan lebih pakai lebih mudah dipakai di android studio toolsnya eh sorry toolsnya untuk mencari kombinasi body dan heading itu ada di fontpair.co ya kita sudah pakai website ini harusnya kemarin ya fontpair.co kemudian tinggal dipilih mana yang mau dipakai ya misalkan prosa libre dan opensun ya cara termudah untuk memasukkan font ke dalam project yaitu pakai property font family kemarin kita sudah melakukan ini seharusnya ya dicoba aja silakan tambahkan font family kesukaan font family ya lalu klik more fonts saya akan pakai ini aja ya prosa liber sama opensun headingnya adalah prosa liber prosa liber nah untuk heading biasanya pakai bold saya bikin bold lalu add font to project sekalian dan satu lagi akan saya tambahkan juga untuk yang opensun karena opensun nya untuk text pakai regular aja ya sekalian add font to project lalu di oke ya nanti tinggal diganti font family nya jadi font opensun tadi atau silakan pakai kombinasi font sendiri deh saya contohnya pakai prosa liber dan opensun nah berikutnya untuk di styles nya tambahkan tiga style baru untuk heading untuk subtitle sama untuk body kita lihat sekilas di sini ya style name heading satu parentnya adalah text appearance material components headline satu ya heading itu namanya headline lalu item name font family nya diatur ke font family yang sudah dimasukkan tadi text size nya juga diatur sekalian misalkan disini 48 sp ya saya tambahkan ke sini kemudian disini saya akan tambahkan item sorry bukan item ya tapi style maka taruh disini saja style namenya adalah heading satu parentnya adalah text appearance material components dot nah ini dia headline satu lalu di dalam itemnya yang pertama adalah font family dulu kasih font saya pakai prosali berbolt tadi ya lalu item name adalah text size android.2 text size ya disini diatur 48 sp oke 48 sp nah saya akan duplicate ini dua kali untuk subtitle sama body nanti ya ini subtitle subtitle dia pakai subtitle satu parentnya subtitle satu font family diganti pakai yang open sun tapi text size nya dikecilkan ya hanya 14 sp dan dikasih bold bold itu ada di textile android textile dibikin bold ya sementara itu yang ini dikasih body parent adalah body 1 font family diatur ke open sun dan text size 16 ya saya atur ke open sun lalu text size 16 sp kita kita bedah satu text style ya disini text appearance ini adalah property component yang digunakan untuk mengatur tampilan dari text ya understudio punya banyak template default ya tadi ada headline 1 ada subtitle 1 ada body 1 dan seterusnya nah setiap style itu bisa punya banyak attribute item yang mengatur entah font family entah text size entah weight entah spacing entah leading entah color dan seterusnya ya jadi satu style ini kalau di web bisa dibayangkan sebagai CSS ya bisa diberi ID ID-nya adalah name disini heading 1 nanti kita bisa pakai di UI kita cara pakainya nanti ada di tutorial di belakang ya jadi tetap saksikan terus urut dari depan sampai akhir nanti ya nah itu dulu untuk color dan tipografi ya kita sudah membuat custom color scheme ya theme dan tipografi untuk aplikasi kita nah berikutnya kita akan mencoba melihat sebuah komponen dari material desain namanya view pager ya view pager ini apa sih ya kalau penasaran simak di video yang berikutnya ya selamat mencoba Terima kasih telah menonton